wih luar biasa luar biasa Ya Allah Masya Allah kita di sini sempat bingung ya ya sama trawainya ya betul mungkin terus juga kami ini kaltersok waktu tadi kita sholat ya kami pikir itu rohkanya hanya 8 ya mungkin kalau di tempat saya itu ada 8 atau 20 ternyata habis doa sholat lagi tak ngerti sholat witir ternyata sholatnya masih lama lagi lah kita kan jadi bingung jadi bingung jadi oke ya itu mungkin sebuah pengalaman buat kami ya itu pelanggan pengalaman berharga buat kami karena kaltersok tengok tarawaih yang ada di Malaysia guys ya ternyata beda katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam menyakit amin amin ya rabbala alamin oke guys mampet nih guys aduh gimana nih guys ya oke kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada belusukan kuliner ya guys ya kaltersok tengok kaltersok orang Malaysia asal lepas tarawaih mezit besi putrajaya Malaysia oh apa hal nih kalau kita lepas tarawaih tak ada rusya guys ya kalau gak tak ada rusya kita lepak-lepak lah bersama dengan kawan-kawan apakah di Malaysia seperti itu tanpa berlama lanjut kita tengok videonya guys let's go alright wah cantik banget guys masya Allah assalamualaikum guys Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai ini stand-stand Bazarang tadi oh iya iya betul ya itu stand Bazarang pertinya ya pada malam ini saya berkesempatan wah enak banget terawaih bisa merasakan sholat isya di putrajaya majid besi nanti saya mau terawaih disini oh ya ya hai halo 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 di rumah kita itu ya terawaih itu berapa rokat biasanya trawaihnya 20 rokat 20 rokat ya kalau di kita menganut Imam Syafi'i jadi kelima Syafi'i itu terawaihnya eh selama 20 rokat Oke 10 kali salam 10 kali salam ya ditutup sama di gawitir kalau Imam Shafi nggak tahu kalau di sini kita juga nggak tahu kita pingin kita pingin coba tapi yang coba lihat di sini trawainya berapa kali ada yang 8 rokat ada yang 20 rokat lihat sana guys itu aku mau tanya apa itu Ju wah apa itu Oh jembatan itu ya itu dia apa itu jembatan Jembatan ya Jembatan Putrajaya dan itu masjid-masjid yang di seberang sana Oke kita mau sholat sekaligus trawain di masjid Putrajaya mantap guys gila gede banget wih cantik guys Masya Allah besar sekali arsiteknya bener-bener megah banget megah banget ya mewah pikir tadi ada kejauhan dia itu tak seberapa besar tapi bila kita dekat dengan ini wih datuk orang aja segitu kecil banget orang-orang besar banget ke sini guys Wow keren banget keren banget guys Coba lihat arsiteknya wauw Udah ada ikhokan Besar banget Besar banget Besar banget Gila besi banget Cantik betul Perjaya Ini Tarawee ya Tapi banyak orang yang duduk-duduk disitu Tarawee Nah ini kita pengen tau deh gimana deh Masjid besi Luar biasa Kita disini sampe bingung ya Sama Tarawee nya ya Mungkin perbezaan majab Ini aja masih belum selesai Jadi kita harus langsung cepat kembali Karena kami naik Takut Seperti kemarin nanti kita ya LRT LMRT Itu tugas Ini kita juga mau naik Bas Kalau gak bas mungkin grab Semoga bas ya Karena bas bisa jimat lah Dan Jadi guys Masya Allah Masya Allah Masjid 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 Keren Kali ini Aku lihat masjid Ada lift Sama eskalator Betul Kamu gimana Kalau kamu gimana Besar banget Saya sampe gini Mau untuk sholat ya Oh sholat Eh gak nyampe-nyampe Saya jalan Saking luasnya itu tadi Saking besarnya Dan tadi itu sampe Saya itu bingung Saking luasnya Saya itu cari tempat wudhu Cari tempat wudhu Terus cari tempat wudhu Sama toilet Kita gak temen-temen Saking besarnya Saking besarnya Ya Allah Terus juga Saya tarikan gini Saya itu kan sudah mulai Sholat isya kan Sudah sudah mulai Mulai lah Terus saya itu wudhu Terus dia ini mau ke tandas guys Saya akan ke tandas Ketemu-ketemu Udah saya tinggal aja Langsung saya enay Tadinya saya mau pakai Takwo Tapi Wah saya takut nanti Malah ketinggalan guys Jadi itu Ini Keren banget ya Ya Menurut gimana bro Keren banget Masjidnya Keren Besar banget Yang paling utama Bersih Gak cuma di dalam masjid Di halaman Di halaman luarnya Masjid juga bersih banget Betul Sampah satu plastik tak ada Itu Itu yang Kami Kami kagum dengan Masjid Terus juga Kami ini Kalau tersok Waktu tadi Kita sholat ya Kami pikir Itu rohkanya Hanya 8 ya Mungkin Kalau di tempat kami Bisa komen ya guys ya Kita saling Tukar informasi Saya juga belajar Dari komen kalian Kalau di tempat saya Itu ada 8 Atau 20 Nah biasanya 8 itu Untuk Muhammadiyah Kalau di kita itu Ada Organisasi 2 Yang terbesar Ya kan Muhammadiyah Danu Kalau NU Madaknya itu 6 Shafi'i Nah itu Itu 10 8 ya 8 Itu kalau di rumah saya itu Kadang Saya itu sholat di Muhammadiyah Pilih yang cepat Kalau aku tak mau Enggak lah Enggak itu Memang dekat lah Dengan rumah Terus Terdekat dengan rumah Maksudnya Terus Terus tadi itu Kita selesai kan 8 rokaan kan Terus Habis itu Kita cabut Maksudnya Kita selesai Soalnya Kenapa Soalnya Banyak orang-orang Yang cabut juga Banyak Banyak Tak kirain Oh Gitu Ternyata Habis doa Selat lagi Tak kirain Salat mitir Ternyata Selatnya Masih lama Lagi Kita kan Jadi bingung Jadi bingung Jadi Oke Bidah Pengalaman Buat kami Itu Pelanggan Pengalaman Baraga Buat kami Karena Kami juga Belum Pernah Tau Seperti Ini Silahkan Komen Ya Mungkin Teman-teman Bisa Baju Komen 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 Kalian Jadi Kita Tahu Disini Seperti Apa Oke Kita Sekarang Di MRT Jadi Tadi Langsung Kita Kita Tidak Takut Tidak Tutup MRT Lagi Jadi Pulang Lagi Kemarin Ini Jauh Banget Paling Jauh Kita Start Dari Putrajaya Sentral Menunjuk Masjid Jaman Tadi Menurut Saya Itu Untuk Sholat Tadi Memang Kesan Kesan Yang Berharga Buat kami Karena Kami Bisa Punya Kesempatan Untuk Terawih Di Malaysia Waktu Ramadan Tadi Tadi Agak Ada Kalkarsok Ketika Kita Masuk Di Masjid Tadi Besar Banget Ketika Terawih Tadi Kan 8 Rekat Yang Selain 8 Rekat Saya Pikir Mungkin Selesai Soalnya Tadi Abis Doa Abis Doa Doa Kemudian Orang Orang Otomatis Sekarang Kita Ikut Pulang Juga Dan Mereka Itu Dapat Roti Dapat Tajel Lagi Dapat Tajel Dan Dapat Kopi Kopi Panis Dan Tem Roti Sedap Lepas Terawih Apalagi Waktu Berbuka Tadi Tapi Kami Tak Sempat Bersuka Di Masjid Sebab Kami Berbuka Di Dataran Tadi Ya Di Mutra Jaya Menurut Kami Tadi Sesuatu Yang Beragak Karena Mereka Ini Setelah Terawih Dia Masih Ada Kesempatan Untuk Luar Sebentar Tapi Ternyata Lanjut Lagi Lanjut Lagi Lanjut 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 Kita Gak Tau Sampai Berapa Rokat Itu Kami Memang Tidak Bisa Sampai Selesai Ya Karena Kami Kejar Waktu Sebab Kami Ini Sendiri Ya Masih Berdu Aja Jadi Memang Estafit Backpacker Dari Masjid Came Kita Turun Ke Pasar Seni Pasar Seni Kita Ganti Tukar MRT MRT TRX Dari TRX Keputera Oke Sekarang Ini Kita Balik Tadi Saya Waktu Disana Tuk Masjid Keluar Keren Banget Pemandangannya Keren Tadi Apa Masih Tunggu Imam Zafra Lupa Silah Komen Saya Yang Ingat Masjid Besi Masjid Besi Tapi Gede Banget Gede Banget Luar Biasa Gede Bisa Kasi Komen Untuk Alamanya Bagaimana Bagaimana Di Malaysia Apakah Di Malaysia Ada 8 Atau 20 Atau Gimana Kami Kalau Di rumah Saya 8 Kalau Di rumah Dia 20 Sebab Kalau Di rumah Saya Itu Masjid Ikut Mahmud Dia Yaitulah Beda Beda Itu Tadi Terus Apalagi Tadi Menurut Nosing Menarik Dia Cari Tandas Dari Tandas Dia Bingung Soalnya Berser Banget Betul Tentu Tandas Sama Toilet Sampai Berser Sampai Masjid Itu Ada Escanata Dan Lift Loh Terus Ada Tempat Untuk Penitipan Sandal Kami Tadi Itu Bawa Makanan Kan Ya Tak Habis Kita Bawa Pulang Untuk Sahur Dan Kami Titip Kita Tidak Bersat Bang Penjaga Tugas Ternyata Orangnya Sangat Ramah Welcome Dan Ini Sepatu Saya Tar Aman Aman Salud Dan Suasana Ramadhan Malese Memang Mungkin Bagi Teman Sini Kayak Penitipan Sandal Sepatu Dibiarin Gitu Mungkin Hal Yang Biasa Tapi Bagi Kita Sangat Luar Biasa Tapi Kita Sebut Apapun Itu Kita Sudah Terawai Di Putrajaya Terawai Kami Memang Ingin Banget Untuk Menyebabkan Juga Terawai Oke Sebuah Teman-teman Sudah Tengok Video Kami Video Saya Dari Busukan Kuliner Dari Saya Joe Dan Yaya Ini Adalah Pengalaman Yang Luar Biasa Yaya Tadi Bilang Kenapa Putrajaya Gimana Putrajaya Bagus Banget Bagus Banget Gimana Tadi Jembatan Yang Malam Hari Jembatan View Lampu Lampunya Keren 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 Sampai Melungu Padahal Kita Lihat Dari Jauh Apalagi Kita Kalau Mendekat Lebih Dekat Lagi Waduh Dan Masih Banyak Lagi Menarik Lagi Ya Dan Putrajaya Banyak Masih Banyak Oke Guys Itu Dia Vlog Saya Di Putrajaya Sangat Seru Buat Kawan Yang Suka Video Selamat Like Dan Jangan Lupa Subscribe Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Waalaikum 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 Itulah Tadi Ya Kaltas Tengok Tarawek Yang Ada Di Malaysia Ternyata Beda Katanya Jadi Selepas Selepas Rokat Itu Orang Orang Pada Keluar Dan Juga Makan Makan Disitu Baru Setelah Itu Sholat Lagi Dan Juga Sendal Disana Aman Banyak Gak Hilang Jadi Gak Khawatir Wow Itu Mantap Sekali Oke Dan Itulah Pengalaman Daripada Bang Joe Dan Ketika Ada Di Putrajaya Dan Sholat Tarawih Disana Wow Gila Sih Dan Membuat Saya Takjub Adalah Mezit Mewah Megah Banget Dan Besar Gila Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Dari Video Sampai Selesai Apabila Selamat Taman Dipaafkan Saya Pemindu Untuk Diri Wassalamualaikum Walaikum 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 Walaikum